Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Hari ini adalah hari spesial temen-temen Karena gue itu pengen banget memperkenalkan ke kalian ke mobil terbarunya MiawA Tapi sebelum itu temen-temen, gue itu mau bercerita sedikit tentang masalah money management gue Atau sejarah-sejarah mobil gue ya temen-temen Nah ini gue sambil nyetir, sambil ngobrol dan nyetirnya juga santai Kanan kiri gue juga lagi sepi-sepi ya temen-temen Karena gue keluar itu jam 2 siang Kebetulan di rumah gue itu lagi mati lampu guys Jadi yaudah lah kita tetap produktif aja untuk keluar rumah Dan gue buka master ya temen-temen Karena di mobil ini cuma ada gue dan juga Olivia yang lagi pegang kamera Oke Jadi temen-temen gue sekalian Kalau bisa dibilang ya Gue itu bisa beli mobil di tahun 2016 atau di 2017 gitu Nah mobil pertama gue itu bukan Honda Brio ini sebenarnya temen-temen Itu Honda Civic FD Nah kenapa gue milih Honda Civic FD Karena bentuknya bagus, sedan dan juga gue sendiri temen-temen dulu itu sukanya sedan Habis itu mobilnya itu udah dijual dan udah berganti tangan temen-temen Tapi gak jauh-jauh Tapi tenang aja temen-temen Nanti gue akan coba bahas ke kalian di satu video khusus aja ya Tentang mobil-mobilnya Mio Ok Kali ini gue mau lebih fokus ke mobil baru gue Yang nanti gue akan perkenalkan ke kalian semua Dan semoga saja outcome-nya itu Gak ini ya Gak seperti Mio Ok mau memamerkan harta ya temen-temen Tapi lebih ke arah Semoga saja kalian bisa mendapatkan sesuatu dari Tunggu Gue lagi nyebrang nih guys Harus lihat kanan dan kiri Kalau nyetir itu harus hati-hati ya Semoga saja kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru Dan juga perspektif pandangan kalian terhadap youtuber itu juga baru Karena kalau misalnya kalian lihat ya temen-temen Youtuber-youtuber zaman now Atau youtuber-youtuber yang baru naik Rata-rata kebanyakan mereka itu langsung memamerkan sesuatu Entah itu barang-barang mewahnya Entah itu mobil mewahnya Kalau gue agak sedikit berbeda Tapi ujungnya juga sama sih Ya itu memamerkan barang-barang mewah Tetapi semoga saja kalian bisa mendapatkan sesuatu dari cerita gue Karena gue gak sembarang beli sesuatu Gue harus pertimbangin Makanya tadi gue bilang ada money management Atau financial management-nya ya Habis itu Di tahun 2017 Atau di 2016 juga temen-temen Jadi Civic-nya itu gak bertahan lama gue pakenya Gue langsung beli yang namanya Honda Brio yang satu ini Honda Brio ini kenapa gue beli temen-temen Karena ternyata Ketika gue naik Honda Civic tersebut Gue masih agak ngeri Karena gue orangnya penyayang barang sebenarnya Jadi gue ngeri Honda Civic-nya itu kenapa-napa Jadi gue mending lebih baik memilih mobil baru Dan gue gak akan pusing gitu loh Untuk mikirin maintenance-nya Kalau misalnya kenapa-napa mobilnya Amit-amit ya temen-temen Overall sih mobil ini gak pernah kenapa-napa Dan selama udah 5 tahun gue pake temen-temen 4 tahun atau 5 tahun gue pake Kilometernya sendiri baru 33.000 km ya Jadi sangat amat sedikit untuk kilometernya Habis itu Apakah mobil terbarunya MiawAu temen-temen Nanti ya saya akan kasih tunjuk Tapi kenapa gue memilih mobil baru tersebut Ada beberapa alasan Yang pertama Mobil Brio gue ini temen-temen akan menjadi mobil Sehari-harinya beberapa karyawan gue Karena MiawAu sendiri kan sudah semakin besar Otomatis gue itu harus memerlukan sesuatu yang Membantu gue Yaitu karyawan-karyawan gue Nah karyawan gue kadang-kadang juga butuh kendaraan temen-temen Walaupun ada motor Tetapi gue juga pengen Memfasilitasin sesuatu yang baik juga Makanya Honda Brio ini akan dipakai oleh karyawan gue temen-temen Dan gue sendiri akan membeli satu mobil baru lagi Untuk khusus pribadi gue Yang dimana mobil ini temen-temen itu punya sejarah yang cukup panjang Kenapa gue memilih mobil ini gitu loh Nanti gue akan ceritain aja ketika gue memperkenalkan mobil ini Dan sebelum gue perkenalin mobil ini temen-temen Gue pengen kasih tau sekali lagi temen-temen Gue membeli mobil ini dengan perhitungan gue yang dimana mateng banget gitu loh Mungkin kalau misalnya kalian lihat youtuber-youtuber yang lain Yang seperti yang gue bilang tadi Baru juga dia naik baru juga dapat endorsement Dia udah beli mobil mahal ya kan Kebanyakan beli BMW S30 Wah banyak banget tuh youtuber yang beli itu guys Tapi ya kalau gue temen-temen Sebenernya bukannya gue itu tidak mampu untuk membeli mobil-mobil seperti itu Di tahun 2017, di tahun 2018 Harusnya mewak itu sudah mampu untuk membeli mobil-mobil yang seperti itu Tetapi gue memilih untuk Ah yaudahlah kita tahan dulu aja temen-temen Tahan diri untuk membeli mobil-mobil tersebut Dengan tujuan Ya gue juga masih pengen punya goals ke depannya Dan juga goals gue pada tahun itu itu masih rumah Yang dimana? Sudah kesampean di tahun 2020 ini Akhirnya MiawAug sudah memiliki rumah Thanks God Terima kasih juga kepada kalian semua yang selalu support youtube channel MiawAug Sehingga gue itu bisa mendapatkan cita-cita gue temen-temen Entah itu rumah Yang sekarang adalah mobil yang gue idam-idamkan ya Jadi gue memprioritasin beberapa hal terlebih dahulu di hidup gue Gue gak mau gue terlihat menghambur-hamburkan duit gue terlebih dahulu Atau mungkin terlihat kaya temen-temen di awal Tetapi belum financial stable gitu loh Belum stabil Gue belum punya apa-apa tapi udah punya mobil mewah Gue gak mau seperti itu temen-temen Supaya financial planning gue adalah Gue beli rumah yang memang gue mau terlebih dahulu Baru lah nanti gue membeli sesuatu yang gue inginkan gitu loh Thanks God semuanya berjalan dengan lancar Perhitungan gue juga mantep temen-temen Dan gue masih punya banyak uang tabungan sisa temen-temen Kalau misalnya mobil yang gue pilih ini kenapa-napa Habis itu kalau misalnya nanti gue pengen buka usaha Pokoknya masih ada duit sadangan dan juga duit dingin lah ya kan Gue gak bener-bener asal duit langsung jadi gitu loh Mobil mewah ini Oke Gue mau pulang terlebih dahulu temen-temen Untuk tuker mobil yang terakhir kita Dan kita akan lihat ya mobilnya seperti apa temen-temen Jadi mobil ini tidak akan kemana-mana Honda Civic gue juga masih dipakai sama adik gue temen-temen Karena udah dipilih sama dia Dan gue nanti akan bikin 3 video mobilnya Miao Auk Ex Miao Auk 1 sih Gue masih mobilnya Miao Auk Oke sampai jumpa temen-temen Di scene berikutnya ya Gue nyetir terlebih dahulu fokus gitu ya Bye bye Yo akhirnya temen-temen Kita sudah sampai di mobil baru Miao Auk Ya seperti yang kalian lihat ya temen-temen footage yang sudah tadi dikasih Itu gue pilihnya Mercedes-Benz ya Mercedes-Benznya tipenya adalah E250UP Jadi yang cuma 2 pintu aja temen-temen Dan kalau misalnya di segi tipenya itu W207 Kalau nggak salah ya temen-temen Oke gue kasih tau kenapa Miao Auk itu memilih mobil yang satu ini Yang pertama temen-temen karena mercy Biasanya ketika kalian memilih mobil itu sebisa mungkin kalian memilih mobil itu karena mencerminkan diri kalian gitu loh Dan gue sendiri temen-temen bukan tipikal orang yang suka kebut-kebutan Bukan tipikal orang yang suka sporty Tapi gue emang lebih suka kasi Terus lebih suka kalem aja temen-temen Yang penting enak dikendarain Seperti itu That's why gue milihnya mercy dibandingkan BMW Sorry banget buat para friends BMW tidak mengecilkan ya BMW juga mobil yang bagus Gue juga pernah setir mobil BMW temen-temen Dan memang terlalu sporty buat gue Jadi Kalau misalnya di gas Ya kan Karakter engine-nya itu lebih nyentak lah Kalau mercy itu lebih halus aja guys Wah itu yang gue suka Lebih kehalusannya dari mercy ini Dan juga kenyamanannya Top banget lah kalau misalnya mercy ini temen-temen Dan kenapa gue milihnya 207 Atau ikhlas 250 coupe ini Karena pada tahun 2014 atau tahun 2015 Gue pernah lihat mobil ini Dan menurut gue tuh keren banget Dan pas tahun 2017 ya kalau gak salah Atta Halilintar temen-temen Dulu tuh punya mobil seperti ini gitu loh Dan pas gue lihat Wah keren juga ya Mobil-benar keren gitu loh ini mobil Dan akhirnya di tahun 2021 Ini beda kayak 5 tahun gitu loh guys Baru Mio'ok bisa memiliki mobil ini Dengan harga yang terjangkau Ya temen-temen Harga yang terjangkau Mobil 2 pintu Tapi harganya oke banget Dan engine-nya itu bundle Awet banget temen-temen Itu yang gue suka dari W207 ini Atau Ikhlas ya Dan setelah gue research-research temen-temen C-class Ikhlas yang tipe sama Itu memakai engine Dan juga beberapa spare partnya itu sama Jadi pastinya spare part gue akan gampang Terus maintenance-nya juga akan gampang Gak akan semahal mobil-mobil sport yang lainnya lagi Dan kalau mau dibilang kenceng Well mobil ini juga kenceng gitu loh Setelah gue research-research Ternyata 0 sampai ke 100 itu cuma butuh 7 sekian second lah Dan itu udah kenceng banget guys Ya Buat kalian yang mau cari tau harganya Gue kasih tau kisarannya aja ya temen-temen Harga dari mobil ini itu Di atas 400an 450 lah Di atas 450 temen-temen Tergantung dari kondisi Dan juga tergantung dari kilometer Dan kondisi yang gue dapetin itu bagus Masih mulus banget temen-temen Gue suka banget Pas gue pertama kali liat mobil ini Langsung wah Ini gue banget nih gitu loh Karena mulus banget gitu loh mobilnya Terus kilometernya sendiri masih 34 ribu temen-temen Yang dimana Buat sebuah mobil itu Low lah Low kilometer Apalagi mobil ini itu Tahun 2011 guys Kalian bisa pikirkan tuh Udah 10 tahun Tapi mobil ini cuma bergerak 34 ribu Sedangkan mobil gue yang Rio guys Itu aja gue udah pake 4-5 tahun Masih 33 ribu Itu aja gue udah bilang Itu udah low kilometer banget Tapi ini lebih low kilometer banget Oke jadi gue puas banget Dengan pembelian mobil gue ini Dan sekali lagi temen-temen Sekarang gue beli mobil ini tuh Berdasarkan kemauan pribadi gue sendiri Tidak ada paksaan dari orang lain Dan memang ini mobil yang udah gue idam-idamkan Kenapa gak pilih mobil sport yang lain Kayak New York juga suka Dengan mobil sport kayak Porsche Atau gak mungkin GDM bukan Para pencinta mobil-mobil GDM Kemarin juga sempat ada yang Menebak kayak Toyota L8 6 Atau gak Supra GTR gak guys Gue lebih mau kalem aja Mercy Eropa Kalem Elegan Kayak gitu guys Mungkin nanti Kalau misalnya gue ada budget lebih Mungkin gue akan coba Tambah temen-temen Mobil-mobil koleksi yang lain Yang lebih ke arah GDM Maybe atau enggak Mungkin kita akan coba BMW I don't know Jadi gue itu beli mobil ini Karena memang udah Berkecukupan aja Ya kan Dari rumah udah ada Mobil Keseharian juga udah ada Yang Rio Dan habis itu Gue tinggal nyari satu mobil Yang memang hobi gue Ini adalah Istilahnya mobil hobi Temen-temen Yang dimana Optionnya yang paling terakhir Kalau memang ada uang lebih Ada uang dingin Barulah Kita Spend ke sesuatu yang Membuat kita senang Atau happy gitu loh Dan gue beli ini juga berdasarkan Karena gue udah 7 tahun nge-youtube Seperti itu Jadi udah 7 tahun Mio Auc nge-youtube Baru beli mobil yang Menurut gue Mewah Mungkin ada beberapa dari kalian Berekspetasi Ah Mio Auc Cuma beli Mercedes doang nih Nggak mewah Nggak beli Lamborghini Nggak beli Ferrari Nggak beli Porsche Tapi Ya semuanya ada waktunya Ada Ada masanya lah Temen-temen Kalau untuk sekarang Menurut gue Gue itu Udah sangat amat bersyukur Mendapatkan Mobil semewah ini Mobil Mercy W207 ini Seperti itu Pokoknya Semua batasannya itu Ada di diri kalian Apakah kalian ketika Mendapatkan uang Yang begitu banyak Karena kalian Misalnya jadi Youtuber Influencer Tiba-tiba meledak Apakah kalian mau Spending di Mobil-mobil yang mewah Nggak ada salahnya juga Kalau misalnya kalian bisa Menggunakan mobil mewah itu Untuk menghasilkan uang lagi Ya kan Kenapa tidak Tetapi Jangan pernah kalian berpikir Untuk Cuma ingin memamerkan Atau cuma ingin Menaikan derajat Di mata orang lain Gitu loh Karena Pada dasarnya Temen-temen Itu semua Nggak terlalu penting Gitu loh Yang paling penting adalah Menurut gue ya Menurut gue Sekali lagi ini adalah Menurut gue Kebahagiaan kita Gitu loh Kebahagiaan gue Gue udah punya mercy ini Gue nggak ngerasa Diri gue itu lebih Daripada orang lain Tapi Gue cuma merasa Gue bahagia Gue seneng Dengan pencapaian gue ini aja Jadi Gue nggak mau Orang lain Seneng Untuk melihat Gue memakai mercy ini guys Oke Pada intinya ya temen-temen Gue itu Coba pengen Mau sharing aja Ke kalian semua Tentang pencapaian Pencapaian gue Terserah dari kalian Menilainya itu adalah Pamer atau tidak Itu ya Tergantung opini kalian ya Temen-temen Gue harap Banyak dari kalian Yang melihat Perjuangan gue Udah sekeras ini Baru membeli Mobil mewah Atau ber Foya-foya ya Istilahnya ya temen-temen Itu di tahun ke-7 gue Dimana Ya gue rasa Udah saatnya Gitu loh Karena gue juga Masih punya uang lebih Untuk Misalnya Kalau misalnya Mobil ini kenapa-napa Gitu Oh ya by the way Ini mobil second ya Bukan mobil baru Seperti itu Banyak tanjakan ya Yaudah Gue udah gak tau lagi guys Mau ngomong apa Pokoknya Gue mau berterima kasih banyak Kepada kalian semua Yang sudah men-support Youtube channel MiawAo Guys Sampai gue Membeli Impian-impian gue Gue juga membantu Orang lain temen-temen Apalagi keluarga gue Itu berkat kalian semua Dan Istilahnya Kalianlah yang membuat Gue bisa mencapai Semua kebahagiaan gue So Terima kasih banyak Teman-temanku sekalian Atas support kalian semua Gue MiawAo Pamit dulu ya Maksudnya Udahan dulu videonya Sambil nyetir Susah juga ya Hebat banget Om Fitra loh Dia bisa menjelaskan dengan baik dan benar Sambil menyetir Ini susah loh temen-temen Ngobrol Berpikir Dan juga Apa Nyetir Hebat 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 Reviewer mobil Hebat Hebat MewAo Aja yang belum terbiasa Mungkin Oke Pokoknya sampai disini aja Terlebih dahulu Kalau misalnya kalian masih mau Lihat video-video gue yang lainnya Tentang mobil Temen-temen Mungkin kalian bisa kunjungin MewAo Karena disana gue akan coba Kasih tunjuk ke kalian Mobil Dari mobil pertama gue Yang bryo-nya Terus yang mobil yang satu ini Perkembangannya seperti apa Terus gue akan bandinginnya Seperti apa Disana Karena gue juga pengen sharing Sesuatu Kekalian tentang hobi gue Yang lainnya lagi Yaitu mobil Ya gue juga gak tau sih Nanti kita lihat saja ya Temen-temen Terima kasih Dan kita akan bertemu lagi Di next video Oke Jadah semuanya Bye-bye Au